Bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-suap Dan garantifikasi kepada siapapun Ditemukannya bukti yang cukup Untuk menetapkan Saudara FB Selaku Ketua KPKRI Sebagai Tersesatkan Pemirsa Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri Salah satu bukti adalah pencairan falas nilai 7,4 miliar rupiah Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Pembes Adi Safrisi Majuntang mengatakan Barang bukti yang disita mulai dari temuan di penggeledahan luar rumah Firly Termasuk salinan pencairan falas Senilai total 7,4 miliar rupiah sejak bulan Februari 2021 Sampai dengan bulan September 2023 Selain itu penyidik juga mencita pakaian, sepatu maupun pin yang digunakan oleh saksi Syahrul Yassin Limpo saat pertemuan dengan Firly di lapangan badminton Gortangki, Sawa Besar, Jakarta Barat pada 2 Maret 2021 Barang bukti berikutnya yakni ikhtisar lengkap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama Firly Bahuri Pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 Polisi juga mengamankan barang bukti elektronik yakni 17 akun email dan 4 unit flash disk yang semuanya disita untuk dilakukan pemeriksaan di digital forensik Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi Jelajah cara baru mendapatkan informasi